Salam, selamat pagi sahabat PKLU yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada Berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Perkenalkan saya Ibu Suyanti dari GPIB Jemaat Ria Mulya Purworejo, Jawa Tengah Berpeganglah pada janji Tuhanmu di sepanjang masa ia beserta Angkatlah puji yang puji namanya, berpeganglah pada janjinya Jangan imbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat Jangan imbang, percaya pada janji Tuhanmu Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang Oleh firmenalah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya Jangan imbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat Jangan imbang, percaya pada janji Tuhanmu Sahabat PKLU Mari kita awali pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari surat Yesaya 43 ayat 22 sampai 28 Biarkan Alkitab terbuka Marilah berdoa Berpujilah engkau ya Bapak di surga Sebelum beraktivitas kami akan membaca firmanmu Jauhkan pikiran yang mengembara Bimbinglah kami dengan penuh roh kudus ya Tuhan Sehingga firman yang akan kami baca tidak berlalu dari kehidupan kami Tetapi jadikanlah kami pelaku firmanmu setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Surat Yesaya Bapak 43 Ayat yang ke 22 sampai 28 Desa Israel diampuni Sungguh engkau tidak memanggil aku Hai Yaku Dan engkau tidak bersusah Susah karena aku Hai Israel Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku Dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelianmu Aku tidak memberi memberati engkau dengan menuntut korban sajian Atau menyusai engkau dengan menuntut kemenyan Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang Atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelianmu Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karuna aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu Ingatkanlah aku Marilah kita berperkara Kemukakanlah segala sesuatu Supaya engkau nyata benar Bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa Dan jurubicaramu telah memberontak terhadap aku Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus Dan terpaksa menyerahkan Yaakob untuk ditumpas Dan Israel untuk dimistah Demikian firman Tuhan Terpujilah Tuhan Sebagaimana Majelis Sinode memberi judul Allah yang mau menanggung kesalahan umatnya Yang merupakan ayat emas di ayat yang ke-24B Akan tetapi engkau membebani aku dengan dosa-dosamu Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu Sebuah kisah nyata tentang seorang ibu di Amerika Serikat Menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa Karena sang ibu mengorbankan hidupnya untuk anak sematawayang yang berusia dua tahun Kejadiannya ketika kereta dorong anaknya tersangkut di kereta-reta api Dan saat itu terdapat sebuah komuter metrolink yang melintas dengan kecepatan tinggi Singkat cerita di Bene ibu yang berusia 33 tahun tak sempat meloloskan diri dan tertabrak Setelah berhasil menyelamatkan anaknya Pada saat itu palang sudah ditutup dan lampu tanda dilarang memasuki wilayah ril telah diturunkan Tentu saja sebagai seorang ibu insting di Bene sangat kuat dan tidak Mempedulikan apapun kecuali keselamatan bayi mungilnya itu Kisah yang sederhana dan memperlihatkan tindakan yang sangat heroik Itu sungguh sangat mengharukan Karena sebagai seorang ibu yang melahirkan Tidak mau anak kandungnya harus kehilangan nyawanya Ibunya rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya Yang masih berusia 2 tahun Alah nenek moyang bangsa Israel adalah Alah yang juga mau menanggung penderitaan umatnya Alah yang tidak hanya berada di atas Tetapi alah yang mau bergaul dengan ciptaannya Sedia menanggung semua kesalahan umatnya Melalui penyalibannya di kayu salib Alah yang melalui kematian dan kebangkitannya Adalah alah yang benar-benar mengenal manusia Sebagai ciptaannya Karena itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti pewartaan Yesaya ribuan tahun yang lalu Bahwa alah siap menanggung beban dosa kita Alah mau mati seperti kita manusia Salib adalah bukti tindakan alah yang pernah dinubatkan Yesaya Bahwa alah mau menanggung dosa manusia dan menggantikannya dengan anugerah keselamatan Karena itu bersyukurlah karena kasih setianya Demikian pembacaan SPU Padat pagi ini selasat 16 April 2024 Berbegallah pada janji Tuhanmu Karena kau dimasuk oleh darahnya Kristus sudah membebaskan hidupmu Berbegallah pada janjinya Jangan rimbang Berbegallah pada janji jurus selamat Jangan rimbang Berjaya pada janji Tuhanmu Sebelum mengakhiri Mari kita tutup dengan doa Berbujilah engkau ya Allah Kami mengucapkan syukur atas kasihmu Yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Engkau yang sudah menanggung dosa kami Dan menggantikan melalui salib Bapak surga Rasa syukur kami tidak terhingga Karena malam yang sudah kami lewati Dengan penyerpaan dan lindungan Tuhan Sehingga di pagi hari kami mendapat kekuatan dan kesehatan Itu semua karena kemurahan yang daripada Tuhan Teristimewa apabila pagi ini Engkau memperkenankan kami Merenungkan sabdamu Biarlah ya Tuhan sabda firmanmu menjadi landasan Dalam hidup dan kehidupan kami Kami berdoa bagi sahabat PKLU Yang sedang mengalami lemah tubuh Kiranya Tuhan memulihkan Yang bertambah usia Tuhan berkati Tuhan kami berdoa pula untuk Dewan PKLU Kiranya Tuhan Rancanganmu selalu indah bagi kehidupan kami Melalui SPMAP ini Tuhan Kiranya Tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Amin selamat menikmati selamat menikmati